Halo, kembali lagi ke channel Cinex Metro Data Indonesia Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai Bagaimana cara melakukan konfigurasi Citrix ADC Yang akan digunakan oleh Citrix Zenmobile Oke, kita masuk ke environmentnya Di sini saya login dulu Oke, kita masuk ke Citrix ADC nya Kita login Masukkan kredensial kita Oke, nah Pada bagian kiri di sini ada Zenmobile Nah, kita klik Zenmobile Lalu kita pilih versi 10 Dan get started Oke, di sini kita akan memilih apa yang mau kita set up Di sini kita akan melakukan akses melalui micro VPN dan di load balance Zenmobile servernya Oke, kita continue Kita masukkan IP yang akan dinat dengan IP public Di sini saya contoh Oke, dan sama virtual server Oke, kita masukkan di sini certificate nya To mean wildcard Oke, saya duit letter karena tidak punya Lalu di sini kita masukkan Credential dari Active Directory kita Kita masukkan IP nya Oke, base dn nya Oke, service account kita Oke, service account kita Masword nya Oke, kalau pilih sudah Kita bisa melakukan test koneksi Apabila valid Dia akan menunjukkan bahwa servernya Receable portnya sudah terbuka Dan ini juga IP nya juga valid sebagai LDAP server Dan, oh, credential nya not valid Oke, saya salah di sini Kita coba test connection Nah, sudah ijo Credential nya has been provided Ini sudah benar Nah, oke Apabila konfigurasi ini sudah Oke, kita klik continue Oke Di sini juga kita Melakukan konfigurasi untuk Server Zenmobile nya Di sini kita pilih Menggunakan HTTP atau HTTP Oke, kita masukkan IP load balancing nya IP load balancing nya Di sini misalnya kita saya Satu Oke Nah, ini certificate nya tadi Nah, ini kita add server Oke Apabila server nya ada 2 Maka kita masukin lagi server yang kedua Oke, ini tadi service ticket Tinggal kita profit saja Oke, continue Ini harusnya up Apabila dia terbesambung Dan Oke Di sini kita bisa lihat status nya Gateway nya Tadi karena tidak ada certificate nya Ini juga masih configuring Jadi masih down Dan begitu juga dengan Zenmobile server Ada Ini IP load balance nya Apabila dia up Dia akan kasih tau up Kalau misalnya dia lagi down Dia juga akan kasih tau Ada status nya di sini Oke Demikian dari saya Mengenai bagaimana cara melakukan konfigurasi Citrix ADC untuk Zenmobile Terima kasih sudah menyaksikan Demikian dari saya Terima kasih.